Intro Baiklah, tanpa banyak basah-basih lagi langsung saja kami iklar Comment event kita pada malam hari ini Fighters kita di sudut biru 30 tahun, 167 cm Dengan disiplin bela diri Muay Thai, kami kasih From DVO Gym Bobby, Bobby, Bobby Sementara Fighters kita di sudut merah 37 tahun, 165 cm Dengan disiplin bela diri Silat dan juga BJJ Sang beca lau from Asta Muay Thai MMA Bomber So Muay Thai Inspektor pertanian pada malam hari Bungzino, aka Franzino Tirta Dewan juri Max Metino Masih didampingi Linson Siman Zuntak Juri satu huwit, juri dua soma, juri tiga stevi Wasit kita Mustadi Aneta Fighters, finish him Fighter, center Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi kalian setiap saat dan bermain sportif Touch glove Kembali ke sudut Juri satu Juri dua Juri tiga Dewan juri Timekeeper Fighter Lama Fight Go main event Contenter fight di kelas flyweight Silahkan Nanda Terima kasih Ovi Go main event Partai ketiga pada malam hari ini Antara Swardi di sudut merah melawan Bobi di sudut biru Bunganji Kita lihat Langsung clinch Bung Ini kecerdasan dari Swardi Dia tahu persis bahwa lawannya sangat mumpuni di bidang striking Dia begitu saja langsung masuk ke dalam Bung Swardi langsung menekan ke arah cage Seorang Bobi Seorang rising star dari One Pride yang kali ini Bung Kita lihat Swardi mencoba mendrive ke bawah Kita lihat Ini kembali Oh Satu sembilan Keras ke arah kepala dari seorang Bobi Tadi dari seorang Swardi Swardi masih mencoba menekan Kepada Bobi Kita lihat Bobi cukup tenang Mendapatkan tekanan dari seorang senior ya Bung Betul sekali Dia berutaya untuk menahan Kita lihat Bobi mencoba untuk kembali berdiri Kita lihat Swardi masih menahan Bobi di bawah Bung Kita lihat Swardi masih menekan Bobi Apa yang dilakukan seorang Bobi Ini dia Ini adalah ujian bagi seorang Bobi Kemenangan empat kali beruntun Saat ini harus mendapatkan lawan dari seorang mantan juara kita Bung Betul Ya Cukup baik Tetapi Insting dari seorang Swardi masih cukup baik Bung Ya Kita lihat Bobi masih cukup tenang Mencari momen Bung Berupaya untuk menjepit kedua kaki dari Bobi Dan ini satu strategi yang bagus Ini Habib style ya Habib style Kita lihat Ya Swardi masih mencoba menerai Melepaskan tangan dari Bobi tadi Betul Nah ini dia Yakinnya mulai melipat Betul Bobi mengganggu dengan pukalan-pukalannya Oh ini dia Yakinnya sudah mulai melipat Yes Kita lihat Tangan Bobi sudah di Kita lihat Ya Bobi masih mengontrol tangan dari seorang Swardi Bung Oh Satu lagi menekan Pukulan keras tadi cukup mengganggu kepada Bobi sepertinya Bung Ya Betul sekali Ya Bobi masih menahan tangan dari seorang Swardi Cukup tenang Bung ya Cukup tenang Bobi cukup tenang Oh lepas lagi Cukup tenang Bung Cukup tenang Apakah yang akan dilakukan seorang Swardi Ini dia Contender fight Ataukah seorang mantan juara kita kembali Mendapatkan tackle shot Ataukah rising star kita yang mendapatkan tackle shot Bung Kita lihat Yang biasa sepertinya Bobi tahu persis bahwa lawannya bukan lawan sembarannya Betul Ini adalah wilayah dari seorang Swardi Bung Betul Ground fight adalah mainan dari seorang Swardi Oke Tetapi apakah Bobi bisa melepaskan dari tekanan dari seorang Swardi Ini adalah ujian sebelum title shot Betul Kita saksikan Kita lihat Bobi terang Tiga menit Seorang Bobi berada di bawah tekanan dari seorang Swardi Tetapi cukup tenang Masih mencoba untuk serimping Kemudian kita lihat Sudah mencoba memirikan badan seorang Bobi Swardi mencoba untuk mengambil tangan kanan dari Bobi Kita lihat Tapi sepertinya Bobi tahu Bobi Kita lihat Swardi pun tidak mudah untuk mendapatkan kerjaan Betul Sepertinya dia cukup mendapatkan kerjaan Bobi bisa melepaskan tekanan di roja pertama Satu tendangan saya Melepas Bung Kita lihat Swardi masih menekan ke catch Ingin membawa kembali ke bawah Ke arena yang Swardi Tetapi kita lihat tadi Tidak mudah bagi Swardi untuk mendapatkan Di bawah Bobi masih menekan Masih mencoba melepaskan diri dari tekanan Swardi Wow Yang handphone dilakukan dari Swardi Keras Keras Tiga kali Tidak mudah Tidak mudah dari Swardi Kita lihat Ini dia Swardi Apakah mendapatkan kerjaan kaki Kita lihat Kita lihat Masih diganggau oleh Bobi Berburu kembali 30 detik Di rangka pertama Bobi masih menekan Double leg takedown Di bawah ke bawah Double leg yang cukup bersih Saincok dilakukan oleh Swardi Arma gak lepas Lepas lagi Bobi cukup pintar Cukup sedas Betul Saincok kembali dilakukan 10 detik terakhir Ground handphone Dilakukan oleh Swardi Kita lihat Dan Apakah finish Kita lihat Oh Sayang sekali Save by the bell Dari seorang Bobi Wah Luar biasa Cukup apilkan oleh Bobi Kita lihat Seperti yang Kita tidak menunggu Bobi Bobi Ternyata sudah mempersiapkan Escape-scape yang sangat luar biasa Ini dia ground handphone Dilakukan oleh Swardi Tetapi Cukup tenang Sangat tenang Bobi Meletaskan diri dari Tekanan dari Swardi Betul Betul Ini dia double leg yang cukup bersih Terimakasih Terimakasih Kayaknya dia lemah Kalau dibawa ke cage Mas Oke Tekan di cage Santai 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 Nafasnya diatur Yuk Dia udah mau habis Oke Atur nafas Strategi Jangan kejar Kalau dia crash Kita harus berhenti Oke Kontrol pada dia Jangan mau dia dekatin Oke Jangan mau dia dekatin Keluar Keluar Oke You can do it Second out Second out Second out Second out Second out Second out Ronde kedua Contender fight Fight ketiga pada malam hari ini Antara Swardi di sudut merah Melawan Bobi Yauri di sudut biru Kita lihat Iya Kembali lagi Bobi juga mengeluarkan serangan-serangannya di Angi Ronde Petara Ini dia Langsung Percobaan clinch Percobaan clinch Kita lihat Oh aduh pukul Aduh pukul dari seorang Swardi Ya Double leg Kita lihat double leg yang cukup rapi Di cage Seorang Swardi Kembali lagi Swardi Berupaya tekan-tekan Kita lihat Swardi masih menekan Bobi Yauri Kembali Bobi Yauri menahan tangan dari Swardi Iya Satu dua pukul Guru Masuk Tidak ada pukulan di bawah Tidak ada pukulan yang lain Bu Iya Ini dia Kita lihat Kita lihat apakah Bobi Yauri Kembali bisa melepaskan diri Dari serangan-serangan Drowning dari Swardi Bu Iya Kita lihat Oh ya, terus dilakukan oleh suwardi. Begitu juga dengan Bobby. Bobby tidak mau begitu saja. Betul. Kita lihat. Betul. Bobby memaksa kalau kita melepas. Kita lihat setaplah sini lakukan. Ya, kaki sudah didapatkan. Apakah wardi akan mendapatkan ujian kaki? Ya, tetapi masih scramble dilakukan oleh Bobby, ya, Uri. Dinyatakan diri bahwa tidak semudah itu menahan dia. Betul. Triangle. Ya, kita lihat. Kita lihat. Percobaan. Tiga, full guard sudah dilakukan oleh suwardi, Bung. Ya, kita lihat. Apakah postur akan dilakukan Bobby untuk melepaskan diri? Apakah suwardi akan melakukan kemisihan? Oh, banyak triangle. Treyangkel. Percobaan. Treyangkel dilakukan oleh suwardi, Bung. Treyangkel cok sudah dicoba, tetapi gagal seperti ini, Bung. Sangat kuat sekali tawar dari Bobby ini, Bung. Bung, cukup kuat. Tidak bisa dianggap rendah spele, ya. Kita lihat. Apa yang dilakukan oleh suaranya, Bung. Berada di bottom position. Oke. Apakah Warni bisa mendapatkan kuncian-kunciannya? Percobaan untuk Amerikanan, sebenarnya, Bung. Tarik tangannya, Bung. Tarik tangannya. Kita lihat. Bobby masih mencoba menahan, Bung. Tarik tangannya. Rupanya, defense dari Bobby cukup lumayan ketat, Bung. Bagus sekali, luar biasa. Bagus sekali, Bung. Tangan dari Bobby bisa melepaskan dari set-up triangle dari seorang suwardi, Bung. Betul, betul. Apakah ada triangle kita lihat Suardi sudah mendapatkan triangle yang kakinya sudah melakukan simpul ya Bu Tinggal tangan Kita lihat Kita lihat Suardi mencoba untuk melakukan triangle Apakah berhasil kita lihat Atau akan Bobby bisa menahan ya Bu Ambar 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 Bila konola Suardi Bobby masih menahan Bu Kita lihat siapa yang bertahan Bu Apakah Bobby bisa menyebabkan dirinya Bu Berubah set up lagi Bu Suardi Seorang Spramplers Spesialis Ya Suardi Oh ini dia Ya kita lihat Sudah masuk penciannya Bu Sudah penciannya Sudah terlepas penyebab Biori Kita lihat Apakah Suardi bisa mendapatkan Tata shotnya Atau Bobi bisa kembaliin escape Bobi masih belum mau menyerah Oh luar biasa Oh lepas Kuncian dari seorang Suardi Kita lihat Posisi hampir berbalik Apakah akan dibuat Tret ke orang Bobi Oh tidak Wardi kembali Menyerah seorang Bobi Yauri Kita lihat Apakah siapa yang mendapatkan Bagus atau mendapatkan posisi yang lebih baik Kita akan lihat Yang biasa Wardi masih mendrag Mendapatkan posisi tetapi Tartal position masih dilakukan oleh Bobi Siapakah Di bawah satu menit Ronde kedua Menjelang ronde ketiga ini Satu menit terakhir Siapakah Sepertinya Yang menggunakan ronde ini Sepertinya Ya kalau saya ranggap Masih terbang oleh Suardi Cuma Ini kan Yang sama sekali Bahwa Bobi Mampu bertahan Dari Kuncian-kuncian yang dilakukan oleh Suardi Ini biar biasa Berkali-kali Bukulan masuk Betul Bukulan-bukulan 30 detik Di ronde kedua Kita lihat Apakah Hanya hasil finish Atau akan berlanjut di ronde ketiga Ini dia Wardi masih menekan Sesekali Bukulan Wardi terus menganggarkan Bukulan-bukulan Terus Bukulan dari Wardi Dan safe by the bell Kemudian Luar biasa Kembali safe by the bell Wobi yaori Luar biasa Sangat-sangat di luar Perkiranya Luar biasa Ini dia Baku pukul dari Dua fighter kita Oh satu Cukup keras Dua kali hook Dari suara Suardi Betul Oh ini dia Betul Sangat Tahan pukul Luar biasa Luar biasa Betul Berapa kali Suardi melawan kuncian Tetap bisa dilemahkan Kulauan Santai kan Aman kan Lampas aman kan Ya Ya masih Kita biasa Kita bikin keras dari ini mas Ini aman kok Siap Oke Dila Bob Bob Atur nafas Ambil A Coba buka mulut ya A Tadi so bagus Oke Cari momen itu pas masuk Second out Second out Final round Ronde ketiga Pada contender fight Pada malam hari ini Antara Suardi Di sudut merah Melawan Bobby Yohri Di sudut biru Kita lihat Siapakah yang mendapatkan Tiket untuk title shot Di kelas flyway Battle Ronde penentuan Oh Dua buang berturut-turut Yang kerak Dari seorang Bobby Yohri Dibalas lagi Boyang Kita lihat Ini dia Apakah Bobby Ya kembali Kembali take down Percobaan take down Buletin dilakukan Seorang Bobby Apakah berhasil Apakah berhasil Ya kita lihat Suardi Kini yang berbalik Suardi yang tertekan Dengan kuncian-kuncian Betul Dinyatin Terus dipayakan oleh Bobby Sementara Suardi berubah Oh Terlepas Terlepas Ini dia Seorang telah Dari seorang Suardi Dia udah terbiasa Seperti itu Percobaan ground and pound Dilakukan oleh Suardi Dari perut Kembali ke muka Dia harus mencari Posisi yang lebih baik Ini sepertinya Suardi Terlepas 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 Moon Hampir Saja Hampir saja Mount kita lihat Ini cukup Mengures Apakah dia Grab Oh tidak Kita lihat Wardi masih mencoba Untuk ground and pound Sambil berpikir keras Ini sepertinya Agak alat milawat Anak buda Yang diselingungkan Menurut Wardi Ya Kembali Kita lihat Apakah berhasil Kita lihat Apakah Berhasil Suardi Berapa kerjian Kakinya Sepertinya Tidak Keras tadi Keras tadi Tidak Awas Suardi Sekerti Awas Lanjut Lanjut Awas Suardi Makin Mengincar kaki Suardi Lanjut Tapi sepertinya Belum berhasil Belum berhasil Kembali kuncian Suardi Cukup kuat kaki Dari Bo Bung Kita lihat Kita lihat Toho Dicoba Orang Suardi Tetapi Masih gagal Mau posisi Tapi Revolve Mau Terbalik Kita lihat Apa yang akan dilakukan Suardi saat ini Apakah Ground and pound Apakah Sudah mulai Menurun Kita lihat Dari Ekspresi Wajah Betul Ground and pound Dilakukan oleh Suardi Kembali Ground and pound Tapi Masih belum bisa Memfinish Kita lihat Upaya Kembali Berbalik 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 Orang Bobby Apakah Ada kuncian Kita lihat Bobby Sudah setengah Perjalanan Di ronde ketiga ini Cukup menarik Suardi Harus bermain panjang Kita lihat Tengah Dicoba oleh Suardi Tanpa Tanpa Diri 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 Mendapatkan Tengah Dengan Mengacu Dengan Menyerang Tengah Padahal Kaki Melakukan Sebuah Kuncian Triang Apakah Ini dia Ini dia Apakah Mau Tep Atau Melanjutkan Dengan Ini dia Ini dia Kuncian Yang cukup Menarik Kembali Dari Seorang Suardi Spesialis Kuncian Sayang sekali Masih berada Di pojok ring Jadi agak susah Kita lihat Terganjakan oleh Rakej Apakah akan Meneruskan kunciannya Atau Merubah Setupnya Bu Karena menahan Ini akan menimbulkan Saya Tentu Satu Setengah Menit Ini dia Akhir Ronde Ketiga Kita lihat Apakah Ayo Kita lihat Suardi Masih Mengusahakan Bung Suardi Masih Mengusahakan Apakah Bobi Sudah Sekali Bagi Bobi Untuk Keluar Dari Pasus Bobi Masih Bernafas Bung Betul Sudah Insan Ini cukup Menyek Betul Aliran Nafas Iyak Bisa Bukan Terang 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 Bobi Dengan Misalnya Ada kepala Suardi Apakah Sepertinya Menjelang keakhir Kita lihat Apakah Ada finish Atau ada Perubahan Posisi Sedikit lagi Kakinya Belum Masuk Total Masih Mencoba Posisi Jangan Sampai Lepas Berbayang Apakah Suardi Bisa Menahan Bobi Lebih Lama Lagi Atau Bobi Bisa Melepaskan Bung Cukup Selit Karena Bobi 40 detik Terakhir Tangan Digeret Soalnya Suardi Bobi Untuk Lepas Tangan Dari Suardi Masih Mencengkram Dengan Erat Tangan Dari Seorang Bobi Yaori Bobi Yaori Sebenarnya Kesudukan Mungkin Posisi Yang Baru Bagi Seorang Bobi Dari Training Camp Betul Ini Ini Gue Tidak Tidak 15 detik Menjawab 15 detik Terakhir Bobi Wardi Masih Mengontrol Seorang Bobi yaori sepuluh detik terakhir apakah kemenangan harus berhasil dengan angka ya atau ada kemenangan desisi sepertinya angka ini Oh Bobi yaori antara solid dengan mentalitinya Bu luar biasa luar biasa klien tanah senior dengan syarat pengalaman Bobi yaori tidak mudah untuk menyerah Bu betul dan tidak hanya menyerah luar biasa dia menunjukkan teknik yang luar biasa cerdas dan luar biasa kuat menghadapi seorang suarbe betul ini dia Bobi yaori sang rising star dengan kemenangan 4-0 akhirnya pecak telur juga kita belum tahu kita lihat kacil dari Oke kita saksikan dia adu pukul dari seorang suarbe dan Mubi yaori jadi cukup bagus untuk mengontrol-mengontrolnya tapi kuncian-kunciannya kemalam ini tidak berhasil betul baiklah para pecinta One Pride MMA Indonesia TV One sebuah pertarungan yang sangat-sangat menarik sangat-sangat melelahkan akhirnya setelah pertarungan sebanyak tiga ronde juri memutuskan dan hasil kemenangan mutlak tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah untuk yang tersebut Kembali製 dimana berasih kemudian Baik, kita wawancara sejenak Mas Wardi. Cukup melelakan, cukup luar biasa. Saya rasa kelas flyweight ini saling tikung-menikung untuk bisa memperebutkan sabuk juaranya setelah Jeremia, Ramasupandi, Suwardi pun juga harus kehilangan sabuknya di kelas ini. Namun pada malam hari ini lawan Anda juga bukan main tangguhnya ya. Pertanyaan saya bagaimana persiapan Anda selama masa pandemi ini Mas Wardi? Selama masa pandemi persiapan sangat kurang. Kita bolong-bolong kenapa kurang? Karena saya dan tim mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk tutup tempat latihan. Oke, lalu bagaimana tanggapan Anda tentang Bobby Yaudi tadi dan sebetulnya game plan apa yang sudah Anda siapkan malam hari ini? Game plan tetap sama dengan yang tadi kita lihat bersama-sama. Kita berusaha main di cage control, mendominasi posisi. Syukur-syukur bisa keujian masuk. Tapi ternyata Bobby Yaudi cukup tangguh. Seperti dugaan kami, dia putarung muda yang berbakat dengan rekor empat kali kemenangan. Tapi malam ini syukur Alhamdulillah saya bisa mematahkan kemenangannya. Baik, luar biasa. Mungkin yang terakhir mau pesan-pesan sedikit untuk PSHT. Biasanya kalau ini live, tanpa protokol kesehatan, pastinya studio ini dipenuhi oleh PSHT, supporter setia Anda. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang sudah memberikan keselamatan, keberdekaan buat saya bisa memenangkan pertandingan. keluarga tercinta yang men-support anak dan istri saya, tim ASTA yang solid. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih sebuah selesai-selesai kepada para pecinta OnePret dimanapun berada, khususnya PSHT Jaya yang selalu dulunya menghadiri di OnePret MMA ini. Baik, sekali lagi. Tampak tambahan. Oke, tambahannya dirgahayu NKRI ke-76 makin jaya bebas dari pandemi corona. Satu lagi bang, saya ingin mengucapkan semangat kepada Ketua Umum Kobi kita yang saat ini sedang ada masalah. Semoga cepat selesai urusannya dan bisa kembali memajukan OnePret bersama-sama. Terima kasih. Amin, terima kasih. Sekali lagi, Sang Beca Lawu Suwarden! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.